Halo saya Jok Baba jangan lupa pantau Lugas TV ya jangan lupa juga subscribe like and comment Oke brai mantap Pumaka memperkenalkan keripik bawang Pumaka ada keripik baja cilgo disingkat menjadi kegetas Kalau mau puas makan keripik makanlah Pumaka Kami hadirkan dengan produk keripik bawang Pumaka Dari owner Ibu Nuron Kecamatan Ketakil Kota Cilgoon selamat selesai Sehat Bu Alhamdulillah Waktu berjalan terus Langsung saja kita ambil ke Bang Badia Senegas Oke terima kasih Pak Blankon selamat sore sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam bulan kuasa ini Oke seperti kata Blankon tamu kita owner daripada produk UMKM keripik bawang Mungkin Pumaka ini namanya kali ya Pumaka Pumaka Oke kita akan mau tanya-tanya Ibu ini berasal dari Kelurahan Cetakil Kecamatan Cetakil Dan juga bersama kita Bapak ada di luar studio kita ya Oke Sahabat Lugas TV Mari kita tanya-tanya kepada Ibu Nuron Bu Siap Bu kita santai aja Bu ya Oke pertama silahkan menambahkan sahabat Lugas TV Bu Tengahkan diri Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya nama lengkap Pak ya Karena nama lengkap saya itu Ibu Mariato Nuron yang bisa dipanggil Ibu Nuron Saya dari lingkungan Gelingseng Kelurahan Kebangsari Kecamatan Cetakil Kota Ciregon Kripik Pumaka banyak variannya Ada getas, ada kripik bawang, ada setik, ada kacang kumput Kebetulan kacang kumputnya gak bawang kita lupa Oke oke Nanti disampaikan Bu ya Oke terima kasih Ibu boleh gak diceritain Bu Ibu memulai dari kapan nih UMK kripik bawang ini Bu Silahkan Bu Dari kapan Bu Pertama kali itu Saya awal-awalnya bikin kripik bikin ini dari hobi Hobi Iya dari hobi karena dia nyemil ya Tahun berapa itu Bu? Tahun berapa itu? 2015 ya 7 tahun yang lalu ya Jadi kalau kripik gigitas itu ya Namanya juga aneh saya emang Dari baga cilegon Orang bilang, kok kripik baju sih ntar katanya apa gak keras Coba dulu Coba dulu Ya coba dulu Penasaran makanya coba gitu Jadi sekali coba pasti ketagihan gitu Jadi sejauh ini ada beberapa kemasan ibu? Ada Ada berapa kemasannya? Awal-awal saya bukan langsung begini Pak ya Iya Dan awal saya menitip di warung-warung Iya Paket kecil Paket kecil Terus udah itu ketemu sama orang dinas Oke Sama dinas kooperasi Ketua dinas kooperasi Ayo gabung Senang dengan senang hati Oke Mulai tahun berapa itu bu gabung ilmu? Itu gabung itu saya pertama kali diperkenalkan itu 2015 Kan ini Maret ya Iya Maret saya ditutup Terus ketemu sama dari dinas Dinas kooperasi ya Oh itu berindak dulu ya Iya berindak dulu tadi sama Bu Nova Udah punya perizinan katanya Belum Bu Ayo ikut Saya senang banget gitu Luar biasa Akhirnya ketemu sama dinas Komoperasi Iya Nah waktu itu Dinas kooperasinya sama Bu Puji Oh Iya Bu Puji akhirnya sekarang Bu Teti sama Bu Teti Oh Akhirnya ibu sudah mendapat semua perizinannya Bu ya Wah ibu biasa Silahkan Pak Rangkot kita ada yang belum tanya Ke ibu kita Bu Terus ini Ngomong-ngomong awal dari Bobi Produknya nih yang dibawa ini adalah dua macam Bu ya Yang dibawa dua macam? Iya Keripik bawang sama Bisa dikenal kan Bu Coba ke sahabat Teti Bu Produknya Oke ini Sahabat ini Saya dari Lukas TV memperkenalkan Keripik bawang pumaka Ada juga banyak varianya Ada Gaget tas Iya Ada gaget tas Terus ada kacang kumpet juga Kebetulan kacang kumpetnya kita lupa bawa Karena memang kumpet namanya Mumpetnya di bawang Nah Oke Satu persatu Bu Oke harganya Harganya berapa Bu Segini Bu Yang ini Kalau Yang ini ya Kemasan yang ini Ini saya kasih Kalau buat reseller itu 10.000 Iya Tapi kalau dijual langsung 12.000 Begitu Iya Yang satu itu Bu Sama Sama Iya Dengan berat bersihnya Kalau yang ini 100 Kalau yang ini 150 Iya Iya Oke 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 Pak Pak Rako saya dulu Iya Oke Ibu Ini mau saya Sahabat Lukas TV Penasaran juga ini Namanya aneh-aneh nih ya Oleh-oleh Kastregor 100% Halal ya Aneka Makanan ringan Pumaka Oke Saya aja agak susah dibutin Pumaka Mungkin ibu udah biasa Boleh gak Bu Pumaka ini apa nih Bu Bumaka itu Kepanjangan dari Puas makan Garipik Oh Sekali lagi Bu Sekali lagi Sekali lagi Bu Pumaka puas makan Garipik Garipik Oh Tapi disini Garipik baja Aduh Penasaran juga orang ini Bisa aja Pumaka sahabat Lukas TV Artinya Puas makan Garipik Iya Bu Luar biasa Bu Ini bahannya dari mana nih Bu Bahannya itu Ada Disini ada komposisi ya Tapi saya jelaskan Itu komposisi dari Tepung beras Tepung beras Tepioka Tepioka ya Sama Kelapa Ketumbar 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 Bawang putih Apa sih Pak? Oh iya Saya baca Bu Oke Bu Ini Kelupuk ini dari Maksudnya dari apa nih Bu Dari cingkong atau dari apa? Dari bu Tepung beras Oh jadi tepung beras Oke Sejauh ini Sejauh ini kan kita tahu Bu Kelakkaan miyak goreng Iya Ibu sendiri nih Ibu Dura Seperti apa sih Selama kelakkaan ini Kurang lebih udah 4 bulan nih Apakah mudah Mendapatkan miyak goreng Atau seperti apa? Ada Ada partisipasi dari Dinasjokokrasi Atau seperti apa Bu? Selama ini ya Para UKM tuh keluahannya Selama kalian Masa ayat Rasanya pengen manis Pak Tapi gak jadi-jadi Gak jadi Apa itu? Penyebabnya apa Bu? Ya itu Minyak goreng Sebetulnya Banyak minyak goreng itu Sebetulnya Pak Tapi harganya Subhanallah Bukan naik ya Pindah harga Selahit harganya Pindah harga Artinya ini Ibu naikin harga juga Bu? Oh Terpaksa Bu ya Terpaksa Kalau semuanya Minyak gorengnya udah turun Teribunya turun Pokoknya segala Sembako nih Turun Insya Allah Turun Oke Luar biasa Ibu mungkin kami nanti Tanya lagi Sejauh apa Pemasaran Ibu ya Tapi Mungkin Pak Belakon ada yang Mau ditanyakan lagi? Tadi saya dengar-benar Abis produk ini Ada lagi yang Gak kebawah Kacang ngumpet Coba sedikit Emang bisa dimakan Kalau bisa Terut Itu bentuk kemasannya Seperti apa Bu? Boleh kan Harganya berapa Kalau kacang ngumpet itu Karena kacangnya mahal ya Jadi sebetulnya Kacang tanah gitu ya? Kacang tanah Di dalam terigu Jadi digulung Kacangnya gak kelihatan Oh Jadi ngumpet Di gulung terigu Tapi omong itu namanya Yang kacang ngumpet Tapi kalau saya Kacang ngumpet namanya Kacang berserimut Tapi tetap juga Namanya Pumaka Pumaka Beranak dari Pumaka Oke Sekarang Pemasalahannya Bu Sejauh ini Kurang lebih dari tahun 2015 ya Bu ya Akhirnya 7 tahun Ibu udah bergabung Ke WKM Dan luar biasa Kata Ibu Artinya ada Teman baru Ada pembinaan Pembinaan dari WKM Pemasalahannya Sejauh ini Yang Ibu jalankan Seperti apa Bu? Untuk pemasaran Selama ini Kan awalnya dari Produk Ceteja ya Yang Apa namanya Di tempat sayuran Iya Nah udah itu Menikat-menikat Menikat Oleh-oleh Akhirnya alhamdulillah Oh oleh-oleh sudah ini? Udah Cuman ini Bu? Oleh-oleh ini? Oleh-oleh itu di Hari Nandek Oh hari Nandek Moro Senang Moro Senang juga Ini di 212 yang Dengan menuju ya Hubung Tutup Oke Oke Sampai Lungkas TV Tidak usah Jauh-jauh Ke Sarinande juga ada Moro Senang Moro Senang juga ada Selain itu Bu Di kooperasi-kooperasi industri Di kooperasi industri Saya belum Harapannya Seperti apa Harapannya mudah-mudahan Soalnya Waktu 2019 Terkait COVID itu Saya kan udah Sampai sejauh ini belum ada Ke Indomaret Belum Oh belum Masih Proses Saya barusan Dikasih Oke Sekarang kan ibu sudah Boleh dikatakan Honor Pak Tentunya Yang membantu ibu Bapak Keluarga Atau memang ada Pegawai Atau kereka Selama ini Ada sih Pegawai Cuma Artinya ibu Mengupalah Ada berapa orang Itu Cuma Satu orang Luar biasa Mesin ya Oke 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 Selama ikut MKM Tentunya Ada pembinaan Sudah lama Artinya Sudah Selamat Luar biasa Apa harapan ibu Kedepan Kepada Sama ikut Pembinaan Terutama UMKM Dinas Pajogon Itu Sangat Luar biasa Sekali Baik Pendampingnya Juga Bu Kasihnya Itu Bikin Semangat Kita Ayo Ayo Naik kelas Naik kelas Naik kelas Ya Naik kelas Oh Dari Kemari Saya Berju Naik kelas Oh Dari sana Naik kelas Jadi Ayo Naik kelas Maksudnya Kalau naik kelas Gimana Jadi Dari Apa Mulai Belan Juga Dari Kemasan Saya Yang dulunya Sangat Sederhana Oh Yang Sangat Sederhana Ada Bimbingan Ayo Ada Pelatihan Kemasan Ada Labelan Ada Pokoknya Fasilitasnya Banyak Pokoknya Oh Jadi Yang bagus Gini Ayo Naik kelas Ayo Naik kelas Jadi Dari Pengertian Naik kelas Ini Banyak Pak Belan Yang sangat Sederhana Sekali Pake Plastik Biasa Produksinya Naik Pegawinan Ditambah Naik Ya kan Penghasilan Tentu Tambah Naik Tentu 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 Jatuh Tadi Di Jalan Kali Bu Ya Oke Sama Dukat TV Saya Rupa Ya Kalau Hari Ini Saya Ada Pesan Pesanan Banyak Jadi Masih ada Masih Alhamdulillah Sekilu Kilo Nah Oke Ini kan Bulan Suci Ramadhan Ada Peningkatan Pesanan Bu Mudah Mudah Banyak Pesanan Tahun Pas Covid Ini Ini Mungkin Sudah Mulai Beredai Di Covid Pesanan Saya Paling Tahun Yang Lalu Ceritanya Ibu Cepat Ini Bener Pak Kalau Waktu Covid Melanda Itu Yang Sedih Pak Kayaknya Saya Pengen Nangis Jadi Kalau Bicara Sedih Gini Pasti Butuh Pemerintah Butuh Modal Dikasih Modal Begitu Ya Jadinya Loh Kata saya Gimana Ini Ya Corona Terus Kata Bapaknya Sudah 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 Me Hawaiian Nik Oke luar biasa Ibu tadi sampai ke Jakarta sudah Bu ya sebelum Covid ya Bu ya ini juga dibawa temen ya kan temen pulang namung gitu ya dibawa ke Atas Abu Dhabi iyalah artinya produk Ibu udah dimakan orang daerah Oke sahabat Nugas TV lagi-lagi kami mempromosikan produk-produk UMKM dan kali ini mungkin Ibu tadi lupa Bu yang stick itu harganya berapa Bu sama dengan itu ya oke bahan bakunya dari terigu juga Oke mudah-mudahan Ibu saat ini baru produknya Bu kedepannya bisa 5-6 dan selanjutnya Bu ya oke Oke mungkin Pak Belakuan ada tambahan pertanyaan lagi jadi Ibu ini kan Puma ya mumpung Ibu lagi juga Sipi ini Bu jadi coba promosikan langsung sahabat-sahabat juga Sipi yang belum pernah saya mau beli gimana kisari tante atau nomor di bawah ini di nomor WhatsApp Ibu oke atau hubungi nomor di bawah ini gitu ya kebetulan nomornya nggak dicantumin Nanti kita tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari Umaka yang perkenalkan teripik bawang Umaka ada teripik baja cilgon disingkat menjadi kegetas ini kira-kira kira-kira ini apa tuh turun-turun itu jamannya nenek saya sampai ibu saya sampai ke saya Iya kalau mau pesen silahkan hubungi Lugas TV nomor di bawah nomor di bawah ini iya oke kalau mau puas makan kerebek makanlah kerebek kerebek kira-kira kira-kira ya Bu ya hehehe oke sebelum itu tumpah berakon lagi-lagi sahabat Lugas TV jika sahabat Lugas TV ingin penasaran seperti apa kerasnya kerebek ini karena ada tulisan baja pesan dan datang ke oleh-oleh serinanda di pusat kota Celegon dan menurut senang ya Bu ya dan mudah-mudahan nanti ke depannya ibu ini sudah berkaitan sama dengan Alfamaret dan Indomaret mungkin ke depannya akan akan ada produk ini di sekitaran Indomaret bahkan di Jabotabek harapan ibu seperti itu ya oke silahkan Pak belakon ya terima kasih doangnya silahkan sahabat Lugas TV dimanapun anda berada sudah kita dengar dan terima-tima berbincangan dengan sumber kita sore ini kembali lagi kepada UNKM riku-riku UNKM dari beberapa narasumber ada yang sudah lancar-lancar usahanya dalam pemasarannya ada juga yang masih terkita-kita mungkin disini saran Pak belakon dari pihak kooperasi dan Indomaret pasti sudah memberikan semua manfaat dan dirasakan oleh mereka mungkin sedikit seperti ibu-ibu bagaimana konsep marketingnya harus lebih didorong lagi bisa produksi dan market juga selalu lancar selamat jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati